Hai 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 balik lagi di kursus salon murah di video kali ini aku lagi-lagi mau nge-review produknya makarizo profesional nah ini aku baru dapet nih jadi ini nanti aku mau ngerjain smoothing plus warna dengan menggunakan produk dari makarizo yang hidro prisma ya tuh yang seri ini jadi nanti setelah smoothing menggunakan hidro prisma ini aku bakalan langsung warna rambut customer dengan menggunakan konsep ultimate SF3 ya jadi kalian pantengin video ini sampai habis gimana caraku melakukan treatment smoothing plus color dengan menggunakan makarizo profesional halo balik lagi di kursus salon murah di video kali ini aku mau review produk dari makarizo profesional kebetulan aku barusan dikirimi sama makarizo profesional jadi ini aku mau ini ya tutorial bagaimana cara melakukan smoothing color dengan menggunakan produk dari makarizo profesional ini untuk pelurusannya ini kita menggunakan yang seri hidro prisma sama sebelumnya aku juga pernah review menggunakan obat makarizo yang hidro prisma ini dan hasilnya bagus dan sekarang aku mau review lagi dengan demo menggunakan model tentunya nanti ini aku menggunakan model yang memang rambutnya terus terang aku pilih yang memang rambutnya rusak dan berkali-kali di smoothing berkali-kali juga di warna nah jadi smoothing color punya makarizo ini nanti cara kerjanya sedikit berbeda dengan smoothing smoothing color yang biasanya aku lakukan dengan menggunakan merk lain nah gimana caranya kalian pantengin video ini ampe abis supaya kalian enggak gagal paham terus lagi misalkan kalau kalian mau melakukan cara dan teknik seperti teknik makarizo ini kalian juga boleh ikutin tentu aja prosesnya sedikit berbeda bukan pertama kali kita melakukan smoothing dulu baru diwarna bukan tapi kebalikannya oke kebalikannya gimana tuh kak kebalikannya jadi prosesnya ini seperti ini sebentar jadi ini ya apa namanya lifting color kita melakukan lifting color dulu maksudnya itu seperti apa kak jadi kita melakukan pewarnaan dulu pewarnaan baru setelah itu kita melakukan seperti yang aku bilang pelurusan caranya seperti apa kalian tonton videonya sampai selesai dan ini bahan-bahan yang harus kalian sediakan ketika kalian melakukan lifting color atau pelurusan pewarnaan dengan menggunakan makarizo yang pasti hidrobrisma kalian siapin apakah pakai smoothing jenis makarizo yang lain apakah boleh kak silahkan tidak ada masalah selama satu produk karena ini caranya yang saya demokan adalah cara teknik pelurusan pewarnaan dengan menggunakan tekniknya dari makarizo seperti biasa vitamin spray dan protection spray dari makarizo seperti ini apakah harus wajib punya kak kalau bisa ini harus punya karena satu rangkaian kalau kita melakukan tekniknya dari satu produk paling tidak kita harus memiliki semua rangkaian produknya supaya hasilnya lebih maksimal ini protection spray jelas ya terus lagi ini vitamin spray ini atau bahasa gampangnya itu anti-freeze terus lagi sudah aku sebutin ini hidrobrismanya ini aku dapat yang strong dan ini netralnya netralnya ini bagus banget ini milky ini the best netral dari semua merek menurutku adalah milkynya makarizo terus lagi vitamin ini vitaminnya terus lagi gongnya smoothing color pewarnaannya menggunakan konsep ultimate SF3 nah nggak perlu aku jelasin lagi pasti kalian semua pasti tahu ini pewarna vegan pertama di Indonesia ya nanti aku menggunakan pewarnaannya kode 7.4 7.43 dan ini oksidannya 30 volt atau 9 persen jadi ini nanti aku tidak menggunakan bleaching sama sekali ya disarankan ketika kita melakukan smoothing warna merek apapun itu yang kalian pakai di luar sana usahakan smoothing color itu tidak menggunakan bleaching supaya apa? supaya rambutnya tetap aman tidak terjadi krus sama sekali caranya seperti apa? kalian pantengin video ini sampai habis jadi ini kondisi rambut awalnya ya guys nih selamat menikmati nah ini kita oles warna dulu dengan menggunakan developer dari makarizo yang 30 volt dengan kode warna 7.43 kita oleskan ke seluruh bagian jadi untuk color strikenya merek makarizo ini memang warnanya didahulukan daripada smoothingnya biasanya kalau aku kerjakan itu kan smoothing dulu baru diwarna tapi kalau teknik dari makarizo itu diwarna dulu baru setelah itu pengolesan pelurusan jadi kebalik ya guys ya jadi kalian pantengin sampai habis video ini jangan di skip biar gak gagal paham jadi ini sudah dioles ke seluruh bagian kita tunggu sekitar 30 menit sampai 40 menit nah ini setelah diwarna ya ini baru dikeringin cuma sekitar 30% jadi belum kering semuanya nah setelah ini kita aplikasikan obat smoothing makarizo kita semprot menggunakan rebonding sistem vitamin spray sebelum melakukan proses pengolesan step 1 semprot nah ini kita proses pengolesan ya ini ya dioles seluruh batang rambut dan nanti kita bakal diemin dia 30 menit jadi ini tidak ada proses yang namanya proses smooth tidak ada hanya sekedar menunggu selama 30 menit setelah pengolesan obat step 1 jadi teman-teman ini caranya berbeda ya kalau kalian cocok di smoothing dulu baru diwarna silahkan kalau kalian cocok dengan teknik pewarnaan dulu baru di smoothing juga silahkan tergantung kalian karena tiap orang ini punya rasa percaya sendiri sendiri-sendiri ketika melakukan pelurusan dengan teknik yang kalian kehendaki jadi guys ini hasilnya setelah kita cuci plus kita keringkan karena tadi di bawahnya itu ada bekas rambut warnanya yang lama ada sedikit bleach bleaching maksud aku jadi dia sedikit seperti ini seperti ini makanya kenapa aku lebih suka itu yang di smoothing dulu baru diwarna tapi overall semuanya bagus cuman yang di bagian bawah kan memang pada dasarnya rambut awalnya itu dia bekas di bleaching dan memang tidak terawat nah ini ya hasilnya secakep itu oke guys jadi terserah kalian mau pakai teknik yang seperti apa ya jadi setelah itu kita lakukan proses penguncian pelurusan dengan menggunakan hydroprisma yang step kedua yang milky netral ya kita tuangkan secukupnya nah cukup segini nah ini the best netral kalau menurutku ya dari semua merk yang pernah aku coba dari yang mahal sampai yang murah menurutku netral milky nya makarizo yang ini ya dari dulu sampai hari ini tetap ter the best ini ya ini bukan perkara dibayar atau di endorse atau bagaimanapun tapi memang netral makarizo ini memang beneran bagus sebagus itu dan di rambut itu dingin masalahnya dan itu yang dicari kalau kita lagi smoothing smoothing kayak gitu ini yang dicari ya jadi kalau misalkan kalian pakai obat merk apapun kalian menggunakan netral makarizo ini tetap hasilnya ter the best jadi guys ini kita lakukan netral sebelumnya sudah aku tuang dan sisanya ini tadi aku campurkan juga ke dalam netralnya jadi nanti kita aduk jadi satu ya jadi guys ini kita oles step 2 nya untuk mengunci nah ini tadi hasil campuranku jadi kalau dicampurin netral milky nya itu sama sisa warnanya itu jatuhnya teksturnya agak sedikit encer ya terus dia kurang nyatu gitu sama apa namanya netralnya jadi jatuhnya itu ya seperti ini teksturnya ya hampir sama seperti air seperti itu nah ini guys setelah dicuci jatuh yang step keduanya hasil tetap oke ya ya jadi teman-teman itu tadi tutorial cara penggunaan lifting color atau apa namanya color strike dari makarizo profesional jadi caranya sedikit berbeda dengan cara yang biasanya aku pakai pada umumnya ya kan jadi posisinya ini terbalik tapi di bagian untuk penguncinya itu tadi belum aku jelaskan karena kan memang waktu aku nge-record kemarin itu salonku lagi rame dan nge-recordnya gak bisa pas banget yang harusnya miring landscape seperti ini aku ambilnya aku ambilnya begini karena juga keterbatasan waktu tenaga plus lagi ngerjain model ya lagi ada namanya customer juga jadi gak bisa nger-recordnya yang bagus jadi tolong dimaklumin tapi sedikit banyak yang aku sampaikan tadi itu adalah cara kerjanya yang seperti itu terus di bagian netralnya tadi untuk mengunci itu pencampurannya aku lupa masih tahu jadi itu ada netral milky dicampur dengan sisa warna yang tadi aku gunakan di saat pertama saat lifting color itu plus aku gunakan oksidan juga oksidannya aku menggunakan karena aku dapetnya itu yang 30 volt jadi aku tetap menggunakan yang 30 volt itu tadi dicampur dengan milky plus warna depositnya kalau soal perbandingannya itu adalah 1 banding 1 1 banding 1 itu seperti apa kak misalnya kamu pakai warna depositnya ini 10 gram otomatis oksidan 10 gram milky netralnya juga 10 gram jadi seperti itu ya terus lagi sebelum penjatokan juga aku kasihi vitamin vitamin rambutnya dari makarizu yang kecil-kecil itu yang seperti ini mana ini kumir ini tuh oh wala saya pangkai nah yang seperti ini kalian pasti tahu ini banyak dijual juga di supermarket supermarket jadi sebelum penjatokan pasti selalu aku oles ini dan olesnya harus dibatang rambut ya teman-teman jangan kalian oles ini di pangkal rambut ya harus dibatang rambut karena yang dicatok adalah batang rambut terus lagi kalian jangan gagal fokus ketika tadi video awal-awal itu aku tidak menggunakan hijab karena memang riwa ya kan banyak ini ini jadi otomatis aku lepas hijab karena kan memang kalau pakai hijab itu selalu lepas jadi keterbatasan yang ngesut mungkin tidak sempurna tapi sedikit banyak caranya itu seperti itu ya jadi kalau kalian misalkan mau tahu step by stepnya yang secara singkat kalian juga bisa intip di tiktokku di mamak salon kalian bisa follow itu aja sih mau aku bagi sama kalian terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini bye selamat menikmati selamat menikmati